Uji coba peluncuran rudal dan nuklir yang dilakukan Korea Utara memicu kencaman dunia. Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan tiga negara lainnya 1 Desember kemalin meminta Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa melakukan pertemuan membahas masalah tindakan Korea Utara yang melanggar hak asasi manusia. Diharapkan pertemuan berlangsung pada tanggal 11 Desember mendatang. Perwakilan Dewan Keamanan PBB sejak tahun 2014 setiap tahunnya membahas catatan pelanggaran hak asasi manusia Korea Utara. Kali ini merupakan yang keempat kalinya. Berdasarkan informasi dari kantor berita Perancis bahwa selain Amerika Serikat, Inggris, Perancis selaku anggota tetap, Itali, Jepang, Senegal, Sweden, Ukraina, dan Uruguay juga menghimbau Dewan Keamanan PBB untuk melakukan pertemuan tersebut.